Intro Lokakarya I Angkatan II Guru Penggerak Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar pada Sabtu 29 Mei 2021 Lokakarya I Angkatan II Guru Penggerak Kabupaten Tasikmalaya pembelajaran yang berorientasi kepada murid Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Dindin Saipudin mengatakan bahwa lokakarya tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya agar mereka termotivasi menjadi seorang pemimpin dalam hal pembelajaran Alhamdulillah pada hari pada bulan ini ya di bulan Mei tahun 2021 program kegiatan guru penggerak tingkat nasional angkatan ke-1 dan ke-2 yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh 56 calon guru penggerak dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK termasuk pengawas dan Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh dari Pempat TKI, IPA, PLB Alhamdulillah Mungkin sekedar informasi tentang kegiatan Lokakarya PGP yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya Kegiatan ini adalah kegiatan program Kementerian Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Pempat TK, PLB di Kabupaten Tasikmalaya Pak, tujuannya ini sebetulnya untuk apa Pak? Tujuan adalah untuk memberikan motivasi para guru-guru yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan mudah-mudahan guru-guru itu akan lebih termotivasi dengan kegiatannya sebagai tupoksi, sebagai guru dan mudah-mudahan dengan mulai guru penggerak itu banyak guru-guru yang menjadi pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya itu tujuannya Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jajang Henriensa melaporkan Terima kasih sudah menyaksikan Sekilas Info VOJ TV